Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini banyak yang menyerang saya menanyakan tentang kasus Bapak Lopel Baswedan bagaimana menurut abang tentang tuntutan jaksa yang satu tahun itu katanya begini teman-teman saya akan mencoba memandang dari atas seperti CCTV yang kita taruh di atas itu memandang dari segala arah dia menurut saya menangani suatu perkara itu sama dengan mengobati suatu penyakit yang pertama dokternya harus ahli yang kedua obatnya harus pas cocok obatnya dan yang ketiga dosisnya harus tepat contoh misalnya penyakitnya penyakit kurap dokternya harus dokter kulit kan begitu lalu obatnya pun harus obat kurap jangan obat sakit perut haruslah obat kurat dan dosisnya harus tepat dia kalau kurapnya cuma sedikit kira-kira 3 cm obat dosisnya 2 gram misalnya ya kan kalau dia kurapnya 10 cm obatnya harus 10 gram misalnya gitu jadi tidak bisa dengan kurap yang cuma 2 cm dikasih dosisnya 10 gram itu gak cocok atau misalnya kurapnya luasnya 5 cm dikasih 2 gram itu gak cocok jadi harus pas dia nah itu yang pertama dan yang kedua ketika ada penyakit kurap yang lain caranya seperti itu juga tidak bisa dirubah-rubah lagi dia karena memang begitu lah dia kan jadi sudah ada takarannya begitu rekan-rekan nah begitu juga dengan menegakkan hukum ini ya ahli dia ahli hukum memang pekerjaannya adalah penegak hukum yang profesional kemudian pasal yang diterapkannya itu cocok ya kan pas lalu hukuman yang akan dijatuhkan itu sesuai dengan takarannya perbuatannya seperti apa ya misalnya nih kalau dia mencubit misalnya ya misalnya aja nih dia mencubit hukumannya dua bulan nah kalau dia membunuh misalnya hukumannya lima belas tahun nah dan sebaliknya juga begitu jangan nanti dia mencubit hukumannya lima belas tahun tapi kalau dia membunuh hukumannya dua bulan itu kan udah gak pas harus sesuai dengan takarannya dia gampang kan sebenarnya rekan-rekan kalau kita berpatokan ke hal terpitu dan konsekuen gak ada masalah ada kasus penyiraman air keras seperti itu kan hukumannya seperti apa yang sudah pernah dilakukan takarannya sudah cocok belum nah ketemu lagi kasus yang sama ya patokannya itu itu juga jangan jadi aneh-aneh rekan-rekan jangan berubah-berubah dia itu namanya jadi kita pun jadi bingung nah lalu yang paling penting ini rekan-rekan menurut saya yang paling penting kita sudah bisa tidak menerima fakta maksud saya apa kalau saya salah saya harus siap dihukum ya kan kalau saya benar saya harus dibela jangan terbalik-balik nah begitu juga kalau orang itu salah dia harus siap dihukum kalau dia benar kalau dia benar harus kita harus menerima kalau dia dibela orang gitu itu sudah kita siap belum menerimanya ini kan enggak kadang-kadang rekan kalau kita salah kita pengen dibela tapi kalau orang lain salah kita pengen semua orang menghujat nah itu enggak benar dia harus siap dulu kita menerima faktanya legowo kita saya salah saya harus siap menerima kesalahan saya jangan menyalah-nyalahkan orang segala macam demikian juga sebaliknya kalau orang itu salah jatuhkan juga hukuman kepada dia sesuai dengan takaran tadi itu kita sudah siap belum jangan kalau si A yang dihukum kita senang kalau si B yang dihukum kita senang ketika si C yang dihukum kita keberatan itu kan enggak benar namanya rekan-rekan jadi kalau pertanyaan Anda tadi bagaimana saya patokannya sesuaikan aja semua dengan takarannya dan harus siap jangan jangan dipilah-pilah gitu loh kalau si A boleh dihukum si ini enggak kalau si A dikriminalisasi kalau ini enggak padahal kasusnya sama-sama aja nah jadi kembali kepada kita semua ini kita sudah siap belum kalau kita sudah siap saya setuju semua ditegakkan semua diluruskan dia seperti cerita saya menyembuhkan penyakit tadi kepada siapapun harus sama ya kan karena di dalam undang-undang dasar sudah dijelaskan bahwa bahkan ditegaskan bahwa semua sama di mata hukum ada satu hal rekan-rekan yang ingin saya sampaikan dan tegaskan jika hukum kita ditegakkan maka manusia ini akan sederajat ya yang membuat manusia ini tidak sederajat diantara kita ini karena hukumnya enggak tegak coba kalau tegak dia si miskin hukumannya yang diterapkan sama si kaya si hukumannya diterapkan sama yang bodoh hukumannya diterapkan sama yang pintar sama berarti menjadi sederajat jadi ah jadi hakikatnya hukum itu seharusnya membuat orang menjadi sederajat ya ini di dunia belum lagi di akhirat di dunia harusnya manusia menjadi sederajat kalau kita tegakkan hukumnya begitu rekan-rekan jadi ayo kita siap kita menerima kita salah siap orang itu menerima dia salah dan kita siap kalau orang itu ternyata benar kita juga menerima baru kita bisa tegakkan hukum ini kalau enggak ya akan kacau terus ya kan bagaimana menurut rekan-rekan jadi saya enggak mau menjolimi orang enggak mau menghakimi orang tapi kita patokannya itu ajalah seperti saya sebutkan dari awal tadi menegakkan hukum itu harus sama dengan mengobati penyakit tetap tonton channel bang benny supaya kita terhindar dari kesewanan-unangan jangan lupa bergabung dengan grup WA lang maut disana kita diskusi hukum konsultasi hukum gratis rekan-rekan dan bagi anda yang tidak mampu perlu bantuan hukum LBA kita lang maut siap menanti dia gratis tidak ada bayaran khusus untuk masyarakat yang terjolimi yang mendapatkan kesewanan-unangan dan tidak mampu sampai berjumpa kembali tetap tonton ya channel bang benny dan share ini video assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mejuah-juah kita kerina selamat menikmati terima kasih terima kasih